Minyak kelapa memiliki kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Untuk memperoleh manfaatnya, pastikan konsumsi minyak kelapa dengan kualitas yang baik. Mari kita lihat proses pembuatan minyak kelapa di Desa Maruat. Pembuatan minyak kelapa dimulai dengan mengumpulkan buah kelapa dari petani kelapa. Kemudian membelah buah kelapa, serta memisahkan daging kelapa dari tempurungnya menggunakan penyungkit kelapa. Setelah itu, daging kelapa dicuci sebanyak dua kali dengan air bersih. Setelah dicuci, daging kelapa kemudian diparut menggunakan mesin pemarut kelapa. Terima kasih. 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 Selanjutnya, parutan diperas dengan mesin seperti ini. Kemudian hasil perasan itu disaring lagi dengan tangan. setelah itu, santan didiamkan pada bak selama kurang lebih 12 jam hingga membentuk tiga lapisan. Pada lapisan pertama, yaitu minyak di bagian atas, santan kental di bagian tengah, dan air di bagian bawah. kemudian santan kental di bagian tengah. Kemudian santan dimasak sambil diaduk terus menerus hingga mendidih dan berwarna kecoklatan. kemudian santan kental di bagian tengah. kemudian santan kental di bagian tengah. Setelah itu, minyak disaring untuk memisahkan minyak dengan blondonya. Blondo adalah ampas dari minyak tersebut. setelah itu, minyak dibiamkan lalu dimakser dan memberikan tambahan bubuk KOH yang berfungsi untuk mengangkat air dan lemak pada minyak yang terkandung dalam busa. Bisa kita lihat proses pemisahannya. Menyaring untuk memisahkan minyak di bagian tengah. Sebuah hal ini kemudian kental di bagian tengah. . Memang menambahkan minyak di bagian tengah. kali penyaringan untuk menghasilkan minyak yang jernih biasanya dalam satu malam dapat menyaring minyak sebanyak 20 liter sampailah pada proses terakhir ialah pengemasan minyak goreng dengan 3 macam kemasan kecil seperti pada video ini ukuran 5 liter dan curah jirigen kalau kelapa seribu tiga kali bikin tiga hari sampai pengemasan itu sekitar kalau seribu seribu kelapa sekitar 4 harian baru jadi kemas bisa jadi minyak 10 gigi baru terlitar lapanya kelapa apa namanya sok sok kiran seribu itu kena 27 kemarin-kemarin itu kena 25 kalau curah curah tempat kemasan itu 24 terlitar terus selamat menikmati Terima kasih.